Ketua GKSB Indonesia Rumania, Nurul Arifin mengungkapkan ada peluang besar untuk menjalin kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rumania di bidang ekonomi dan pertahanan. Nurul Arifin berharap posisi politik Indonesia sebagai negara non-blok akan mempermudah kerjasama ini. Ketua GKSB Indonesia Rumania, Nurul Arifin, menerima kunjungan delegasi Parlemen Rumania yang juga dihadiri Ketua Komisi 1 DPR RI. Dalam kesempatan ini, Nurul Arifin mengungkapkan hubungan diplomatik Indonesia Rumania sudah terjalin sejak tahun 1950. Ada beberapa poin pembahasan. Pertama, kebijakan penanganan COVID-19 di negara masing-masing dan momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Tadi kita mendengar bahwa hubungan bilateral ini jelas sudah berlangsung lama, namun pada saat ini ada yang ingin diberatkan yaitu untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi. Tadi kan dikatakan bahwa neraca ekonomi perdagangan itu baru 65 juta USD, jadi ke depannya ingin lebih tinggi lagi begitu. Kita juga tadi harapannya bisa bekerjasama untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan, kemudian juga pertahanan, dan mereka tadi juga bagian dari Eropa Timur. Karena kita juga tahu kan banyak sekali negara-negara pecahan Soviet yang kemudian berhasil membangun negaranya begitu. Jadi saya kira kita sebagai negara non-block ya tentu saja, dengan politik-politik non-block tersebut, kita ingin bekerjasama dengan banyak negara dan tanpa melihat left or right, you know. Saya kira itu ya. Dari Sendayan, Jakarta, Amita dan Rizki, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!